Abis apanya Atau mau model lainnya Tidak apa-apa Saya sendiri ini Oke Selamat malam Dan Sampai berjumpa kembali Kok begitu ya ma Ini kalau saya Ini kan Presiden Jokowi kan udah mau turun tahta Mau ganti Ini kalau saya jadi Jokowi Kenapa Ya Paling-paling saya akan bilang Jangan tanya saya Aku udah tahu Aku ini ya Ya jangan tanya saya Saya tidak tahu Tapi ya tidak apa-apa Itu Presiden Gantinya adalah 5 tahun 5 tahun Nah kalau berhasil Bisa 10 tahun Nah ya Kalau bisa berhasil lagi Bisa Diwariskan Anaknya ya Itu kok bisa ya Kalau bisa Nah Tapi yang namanya Pembangunan Di era presiden Biasanya ada tersendat Kalau sekarang kan ada IKN Kalau misalnya suatu saat tersendat Ya Bisa terjadi dan bisa tidak Sama seperti di jaman sebelum Presiden Jokowi juga ada Proyek-proyek yang tersendat Tapi sebenarnya kalau ada Proyek yang tersendat Ya Salah keduanya Salah yang Salah Salah yang berikutnya gitu Karena presiden ini sudah Dijatah ini 5 tahun Ikut aja 5 tahun 10 tahun Nah ini udah gak boleh Jadi presiden lagi Maka ketika ini yang jadi Ya ini mau tidak Mau menyelesaikan Yang belum jadi Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan Karena mungkin duitnya kurang Atau apa ya Ya harus dikasih jelasan saja Sudah gak apa-apa Terus kalau Apa ya Gimana Soal program-program Presiden yang janjiin ini Itu segala macam Sebenarnya namanya rakyat Hanya mendengarkan saja Begitu kan Pak Tidak akan ada yang menagi Kecuali yang demo saja Tapi sebenarnya rakyat sudah tahu Misalnya seperti Apa namanya Berobat gratis Nah Berobat gratis Nasional Tapi apakah Ia akan seluruh orang Akan seperti itu Kan tidak Terus sekolah gratis Sampai SMA Semua kan Kalau ngomong Sekolah gratis Sampai SMA Tapi ya semuanya Kayanya tidak Tapi itu nanti tapas Nanti saja Kalau yang membuat pilkada Ini presidennya mau pamit Kalau saya jadi presiden Saya mau pamit dulu Sudah ada yang gantinya Kalau dia belum selesai Tolong diselesaikan Gitu Itu kalau saya jadi presiden Ya Ya Kita dapat belum Nih Kita kasih tahu cara ya Kalau kamu milih baju Sebisa mungkin Pilih warna Sesederhana mungkin Karena apa Seperti ini baju Kamu pakai Dengan gambar begitu banyak Malah jadi Yang mencolok ini Dan kelihatan jelek Nah kamu bayangkan Gitu Cara milih baju Ini kebetulan Saya ini lagi Kalau saya jadi presiden Jadi Saya ngomong Mau ganti pemimpin Soalnya Bikin di Keluar review Hmm Keluar review Review Udah Biarin dulu Dia Biarin yang P.G Ini Rok apa G G Yowish Tinggal di Masjidkan Dulu Nanti Kita Uruskan Saya Pilihat dulu Bahannya Yang kemarin 180 Di butik Gitu Kok ini 80 Percepat Jadi Sepeno Ini beda-beda Kalau Ibu presidennya itu Sama Seperti Istri saya Kayaknya Enggak pandai Ngomong Gitu Tapi kalau Joget Ya mau Joget Kan Goyang 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 Tapi kalau Ngomong Takutnya Ada Gimana Tersinggung Istrinya Pak Jogu Itu Ya kalau Tapi Kalau Dia ngomong Di Muka Umum Tak Lihat Kayak Kamu Kayak Gimana Ya Public Speaking Itu Pada Rok Mandu Loh Loh Langsung Sampai Bukan Bukan Gede Artinya Semuanya Satu Ukuran Kamu Gimana Sikasih Tahu Anaknya Yang 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 Jangan Bila Gede Do Bilang Ya All Size Itu Semua Ukuran Itu Masih Tahu Yang Bener Sekolah Sarjana Tapi Di Kalau Buat Tasnya Aset Gede Ya Memang Suruh Pilih Apa Itu Cuma Ada Satu Ukuran All Size Semua Satu Ukuran Model Sama Beda Warna Kalau Satu Warna Nanti Kok Malah Rebutan Kok Bingung Gede Tapi Bagus Juga Sih Kalau Satu Warna Juga Nanti Di Ini Kasih Tanda Tulis Di Bagian Depannya Perlu Ini Tasya Gitu Sebagai Presiden Yang Mau Turun Tahta Kalau Saya Jadi Presiden Selamat Sepuluh Tahun Menang Tapi Memang Yang Sebenarnya Menang Sesungguh Saya Sudah Sudah Habal Betul Dari Pemerintahan Dulu Ketika Menangnya SBY Terus SBY Selesai Menangnya Cokowi Itu Yuk Sebenarnya Kekuatan Di belakangnya Masih Pak Pragu Saya Tahu Cuma Memang Saya Adalah Rakyat Biasa Yang Bagian Dari Rakyat Indonesia Tapi Biasa Ya Bukan Dalam Arti Politik Jadi Siapapun Yang Menjadi Pemimpin Saya Itu Yor Apa 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 Doa Ini Mau Programnya Berubah 180 Saya Enggap Sama Saja Sama Apa Ya Seperti Pak Jokowi Yang Terus Saya Jadi Presiden Ngomong Terang Terang Saja Memang Kalau Lagi Ngagur Pemerintah Tidak Bisa Bantu Langsung Tapi Kalau Orang Sudah Bekerja Dan Bisa Beli Motor Pemerintah Nomor Satu Akan Ngambil Bagian Bayar BPNKB Pancatnya Bayar Dulu Kayak Gitu Bener Enggak Kamu Beli Motor Sebelum Kau Menaikin Yang Kau Bayar Pasti Pancat Dulu Namanya Bihar Balik Nama Ya Yom Yang DST Enggak Itu Yang Dibayar Dulu Sebelum Dinaikin Itu Bayar Dulu Namanya Pemerintah Ngambil Duduan Pacatnya Tapi Pas Nganggu Pemerintah Yang Belakangan Orang Orang Sakit Bener 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 Gejit Gejit Nah Suruh Bikin Surat Keterangan Tak Mampu Tidak Boleh Hei Bikin Bikin Pamitnya Secara Anjanya Secara Sama Rakyat Biasa Kalau Saya Jadi Presiden Ngomong Begitu Terus Sudah Mundur Sudah Tidak Jadi Presiden Nanti Kalau Ada Prat Yang Selesaikan Tolong Yang Terus Selain Gitu Ya Selesainya Kalau Ini Kalau Bisa Buat Lebih Bagus Lagipada Gitu Ya Kalau Soalnya Di Pemimpin Dibilang Berkaya Dili Khabisan Dili Lalu Bula Tentu Khabisan Pejabat Khabisan Tidak Ada Pejabat Yang Ada Niatan Saya Tidak Akan Mencari Keuntungan Dari Menjabat Ini Tidak Ada Siak Tidak Ada Ada Tidak 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 Niat Jadi Pejabat Tanpa Mengambil Sisi Keuntungan Dulu Kamu Juga Kalau Jadi Pejabat Pastinya Ada Keuntungan Juga Tidak 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 Jadi Bini Kamu Itu Juga Harus Ambil Tidak Kalau Jadi Bini Doang Itu Gaul Kan Baru Jadi Bini Doang Itu Baru Jadi Istri Doang Jangan Jaga 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 Jangan 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 Kan Di Jangan Presiden Jokoke Mata Apun Jalanannya Lumayan Jalanan Apa Namanya Jalan Lintas Bagus Oke Tos hai 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 ya lumayan kok hai hai sopaya emang iya aku tahu ya iya 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 nangis gaya sinetronnya itu udah dimatiin iya 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 presiden lagi ngomong kalau saya jadi presiden ini halo gimana sih ngomong ini kamu jadi ibu negara ngomong lah kamu jadi ibu negara kayaknya apa kamu ngomong ngomong udah 10 tahun kemana-mana gratis yuk naik fasilitas negara saya udah lama banget gak dapet pemerintah ini udah sejak corona kayak bangkut dari keuangannya nah ini tokna pengadaannya gila yang ngawain pengadaan kemaren Totok Hadrianto itu penipu yang aku dari apa itu masalah di Google nomor ini udah banyak nipu orang kata mengadakan pelatihan trainer komposnya sama kodok akomodasi trenernya itu dikasih dana 160 juta budgetnya ayo nggak mungkin undari pemerintah sekarang hitungannya per jam kok itu waktu itu saya di Pekandongan ditulis per jam sejam dihitung berapa 300 ribu atau berapa kayak ratusan ribuan nggak sampai sejuta per jamnya ya kan di total kan berapa jam mengisi acara gitu ngomong-ngomongnya dibuat cuman kita dikasih transportnya gitu mana saya bilang naik motor lagi jadi dikasih transportnya dikit cuman 300 berapa pesawat harusnya ngomongin naik pesawat itu ya terlalu mati kemarin waktu ke Kalimantan atau pekalongan dari Bajanegara mau naik motor mau kejujuran sih iya harusnya ngomong gitu lah mau ngomong dikit nggak masalah Nek eh mau ngomong dikit nggak masalah yang penting jangan nipu ya terus iya tapi itu mah bohong nipu yuk itu mah ibu dong tapi bohong ya dia bilang naik pesawat gitu ya ayo terus jalan mati kemarin waktu ke Kalimantan dia iya iya maaf emang alam 10 iya 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 bagi saya tapi ya menilai orang lain-lain tidak makan saya jadi mantu orang Sumatera apa kayak? apa? 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 untutkan? apa? beneran menggora eh bau ini bau bau garaan ini gak garaan gak bawa gak bawa dari sini bener bang bau 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 ini yang tutup dari tadi mas sebenarnya itu provokator tentu ini lambe kamu sekali sekali borsa nanti lamanya ciuut iwe kamu bales gak kalau belum makan udah beketut ya belum makan apa ini masih ada ino 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 cerita saya itu soal ya ino lu pernah ada tariknya begitu iya 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 waktu itu kayaknya kita telah bolong disini bolong lagi di ketek sini ya masih dipake mulut disulam lagi karena ada pidui-pidui di turun seret gitu kan di alaman iya 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 rompek begitu terus lari ke dalam dikejar lagi nangis nante nggak terus ngomong apa ino nggak ngomong apapa uang masih enak dipakai entar beli lagi yang baru tapi kembali lagi ya kita ngomong soal presiden yang sudah mengutur tata kalau saya jadi presiden sudah ngomong apa adanya aja gitu nanti kalau ini tapi orangnya itu kepuasan sih ya jadi secara logika yang didapat walaupun ya mungkin ekonomi dunia memang kacombalo ya Indonesia pun terpengaruh tadi pun Pak Prabowo sudah ceramah alih pidato bahwa kemungkinan akan terjadi perang dunia ketiga itu bisa saja karena di Palestina sudah mulai melepar kemana-mana itu yang pertama dan yang kedua adalah Rusia-Ukrania Rusia-Ukrania itu sama enggak selesai-selesai tapi kalau perangnya di Palestina dari sebelum Indonesia Indonesia itu belum kebentuk kemudian kehidupan di Indonesia itu sudah memperbaiki di Indonesia itu jadi pak Prabowo sudah pidato begitu jadi Indonesia itu target Indonesia itu harus kuat memang di Indonesia itu tidak ikut blok nanampun alias gerakannya adalah non-blok tapi kalau misalnya itu benar-benar terjadi perang tetap efeknya ke sini kemungkinan prediksi yang dulu itu di tahun sekitar 2025 sampai 2030 akan terjadi pelarian orang ke Indonesia banyak akan orang mencari tempat tinggal di Asia Indonesia kalau menjadi perang maka rata-rata kalau misalnya perangnya ya kalau hanya perangnya petasan doang masalah seperti di Manggarai sama di para pusir tapi kalau misalnya perangnya itu udah nuklir otomatis banyak dunia gitu Hai kandung mencari suakal ini gitu Hai nari-nari Indonesia itu ya poin ekonomi dunia itu tidak baik-baik saja Indonesia sih memang gerakannya non-block tapi namanya non-block juga kemungkinan besar kalau misalnya langitnya dipakai buat pesawat tempurkan karena pesawat tempurkan mungkin ya dari seribu pesawat mungkin ada kali sepuluh atau dua yang mungkin pas lagi terbang copot rantainya nah harusnya jatuhnya apa namanya mau berangkat ke negara lain tapi orang lewatin langit Indonesia nah copotnya di atas jatuh dia bawa bom yang berduk seorang pake rantai memang di dalam mesin itu tidak ada rantai ketang kan itu mesin kau pikir dia langsung ceronong begitu aja terus kayak burung begini ya tas dia pikir begini kalinya kalau mesin pakai rantai kelihatan muterinya tas memuternya pakai apa semua rantai ketang lama gimana Hai semuanya muterin baling-balingnya segala macem itu pakai apa yang paling kuat adalah rantai-rantai ketang namanya Hai Nah kalau pakai timing belt yang malah kalau kena panas di atas langit-langit ya tas ngurut-langitnya nanti-langit yang ini lagi apa motor kurang-kurang-kurang-kurang aja ada rantainya dua motor ya tas mobil juga nggak dilihatan rantai itu rantai-rantai tutup dibalik kipas gimana ya Hai intinya begitu lagi terbang cu tiba-tiba itu bocor bahan bakar yang bahan bakarnya kan angin gas jadi bocor habis bahan bakar siapa mau isi sementara dia lagi begitu kenceng Indonesia memang kemarin sudah dipancing sebetulnya sih dengan adanya kelompok-kelompok radikal kemarin yang antara berhubungi dengan turunan bangsa lain gitu ini juga perlu diwaspadai semuanya Hai karena usahanya dulu untuk menyerah di Indonesia ikut berpartisipasi ke Palestina di Indonesia enggak siap mempunyai pakar nyari gua subsidi dia bilang Hai sering kurang kalau ikut perangu kayaknya mau kok mau pilih tapi kalau kesini jokowi mungkin sulit udah naik sepeda aja biar sehat gitu dikasih satu-satu kalau nih kasih sepeda ah iya tas murah kalau bukan Pak Jokowi kan biasa bagi-baginya sepeda ya jadi kalau perangu naik sepeda aja gitu ya kan itu kalau ketemu terus anak-anak abis ditanyain gitu apa dikasih sepeda biasa dikasih sepeda sepeda dari jokowi Oke lah selamat buat Bapak Prabowo Subianto yang akan melanjutkan jadi pembesar di Indonesia gitu dan untuk Pak Jokowi ya sampai aja anaknya masih ada di jenimahapati kalau pilih presiden berarti patih dan kerajaan ya soalnya pilih pilih kerajaan kalau lagi ngajir kalau kita lagi jalan-jalan kan patihnya ini nggak sakli besi jenim kenapa dia baru saya nampak dengar enak 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 berbahagia rindah berbahagia rindah waduh ini rusak ini ikhlas kita ngobrolnya jadi tidak seles ini dan anaknya kentutnya sudah dua kali dikentutin masa presiden dikentutin jadi presiden-presiden cerita parfum harap aja sih Indonesia damai gitu ya jadi semuanya itu semua lini itu merasakan dampak yang positif tapi sih memang namanya kehidupan itu berputar jadi kadang di bawah kadang di bawah sekalian kalau yang di atas atas itu biasanya ya yang berjabat yang biasa jadi berjabat di atas 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 itu ini cuma muter doang jadi dari rodanya begini muternya begini jadi nggak muter ini ngetes kamera juga ini kamera pakai UHD ya apakah nanti tayangannya bagus atau tidak nanti coba di komen kalau gambarnya bagus nanti tak lanjutin pakai UHD begini tapi kalau misalnya dilihatnya nggak bagus pasti yang nonton ya karena memang posisi saya itu saya lihatnya di HP jadi nggak kelihatan jelas kalau di HP kan biarpun 3GP juga cernih gitu karena layarnya kan kecil tapi ketika ditonton di TV dengan layar yang lebar kan fixernya harus besar baru dia bisa membagi nggak pecah gitu ini UHD atau lebih dekatnya 4K gitu ya kita coba gitu terus segitu aja ya kalau misalnya saya jadi presen itu saya ngomong begitu saya ucapkan selamat kepada Bapak Presiden yang baru Bapak Presiden Prabowo Subianto wakilnya Ibiran Rangka Bumi Rangka dan Gua Ruang dan sebagai eh presiden saya mau turun dulu hehehe mesti rehat main sama cucu hehehe 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 oh sebenarnya aku mau tidur ke bisnis ini ya gitu itu sebagai istri yang baik istri mah nggak harus baik itu yang penting nggak jahat aja itu udah karena ada juga istri-istri juga jahat itu ini ini kalau punya pas istri jangan jahat jahat tapi istri nggak harus baik tapi jangan jahat aja itu beda udah gerah nih yalah segitu aja gerah hasilnya yang aku mau enggak kedengeran suaranya ini nggak pakai mic micnya ini nggak ada colokannya beda apa 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 ya yang ngobrol saya kok diam aja kok bener-bener nahan bentuk ruang kamu lagi bisa kentut biar bisa kentut sebenarnya dari tadi tas di atas iya pengen banget tidak ada niat begitu oh busau gitu ya tas pohon gitu ya kalau kayak segitu aja dulu ya itu kalau saya jadi presiden saya ngomong apadahnya saja tapi jadi presiden kalau jadi kepala rumah tangan kadang-kadang yang ngomongnya korok iya hehehe hehehe kok kentut kamu jangan kentut dulu jangan ngitikin papa gitu papa aku ngelitikin bukan ngitikin aku tuh nyinkul kamu nanti kotor semua itu disitu bagaimana aku projol-projolin kesitu ya memang liat kayak gini tapi kan kamu harus wadahin lah udah cepet kita mau tidur udah jam 8 SMN loh oke nah untuk ini presiden-presidennya eh segitu aja ini dulu ya nanti ini kalau saya jadi presiden tapi kapan mungkin di kehidupan selanjutnya setelah reinkarnasi bisa jadi mungkin ya bisa eh manu itu harus penekan manu mupi juga bisa kok bisa yang lahirnya tuh kakinya dulu kalau kamu lahir kan kepalanya dulu dibalik banyak kamu mikir oh 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 rumah aja boleh mama hilang separoh dengan miring-miring bayi sih kamu oke kamu 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 Terima kasih.